Hai jadi hari ini kita masaknya porsinya besar untuk 15 bukan 20 ayam potong ayam nanti kita akan jadikan apa ayam yang cabai hijau ayam cabai hijau ini sangat spesial karena mungkin resepnya berbeda dengan yang lain mix dari beberapa ah rasa antara menadu gitu ya sama padang dan bahan-bahannya adalah disini ada cabai hijau ini ada kurang lebih 30-35 biji lalu bawang merah sama bawang putih kurang lebih sama-sama 15 siung lalu ini pakai dalam salam terus daun jeruk terus jahe-jahe lalu untuk penguat rasa biasanya saya memakai tiga hal yaitu satu apa ini tomat tomat hijau lalu disini ini adalah daun pandan untuk memberikan rasa wangi Oke sama yang satu lagi adalah kemangi nah nanti prosesnya sebenarnya sederhana aja mungkin yang paling repot adalah menyiapkan bahan-bahannya tapi paling tidak nanti prosesnya gampang semua nanti akan dihaluskan setelah itu di dicampurkan pada ada tumisan ayamnya Oh yang lupa satu lagi tadi untuk lebih wangi lagi kita kasih serai Nah kita akan mulai-mulai memasukkan bawang putih bawang merah sama cabai ke dalam blender kita masukkan dulu semuanya ke dalam blender ini hand blender cuma karena tempatnya tidak muat jadi saya akan memblender satu-satu ya cabainya dulu lalu habis itu bumbu lain kita masukkan caranya sederhana sekali jadi begitu kita masukkan lalu kita tutup di sini ada penguncinya begitu terkunci lalu kita sambungkan dengan mesinnya cukup sederhana bahkan kita bisa memegangnya sambil menari-nari lalu kita tekan tombolnya kita nyalakan dulu powernya dan kita tekan tombolnya dalam waktu yang cepat dia sudah bisa melumatkan apalagi jadi kalau sudah mulai setengah hancur kalau kita misalkan ada yang stuck kita bisa menggoyangkan ke kanan dan ke kiri cukup dulu lalu kita akan copot kita masukkan bumbu yang lain supaya bersamaan ya kalau sudah ada space buat yang lain kita masukkan bawang putih bawang merahnya ya bawang merah bawang putih kita kita sudah masukkan dan ini adalah prosesnya jadi kita dimakan bahkan anak kecil pun juga bisa memakai untuk lebih melicinkan kita biasanya bisa memberikan minyak supaya hasilnya lebih halus dan lebih gampang untuk di blender ini hasilnya keputian karena ada kemirinya yang isinya cabe bawang merah bawang putih sama kemiri nanti kita akan menumisnya dengan bumbu-bumbu yang lain nah kita sudah mempersiapkan ini bahan-bahan lalu ini adalah alat masaknya kita memakai panci debelin panci ini adalah panci berlapiskan granit bukan lagi teflon ada tutupnya transparan sehingga lebih gampang untuk memantau masakan lalu disini kelebihan dari panci ini atau wajan ini adalah dia punya lapisan belakang seperti ini jadi dia bisa untuk semua jenis kompor mulai dari kompor gas kompor induksi kompor listrik dia bisa dan dia anti lengket dan membutuhkan sedikit sekali minyak oke kita mulai kita nyalain dulu kompornya dia akan sangat cepat panas jadi kita tunggu sebentar nah ini wajahnya sudah diisi dengan minyak sedikit kita akan menumisnya sudah panas dari hasil blender tadi kita masukkan yuk diadukkan dilatakan kita ratakan kita ratakan lalu kita tunggu sampai baunya hari usahakan kalau kita menggunakan wajan panci dan lain sebagainya kita bisa tidak menggunakan sodel yang bersifat logam karena dia akan menggesek permukaan dan akan membuat lecet dan itu akan membuat anti lengketnya hilang jadi ini kita menggunakan silikon atau yang yang berbahan dasar plastik kita sudah mulai mencium aromanya ya ini kita bisa tambahkan yang sekunder di daun salam lalu seri saya kasih daun jeruk dimana mencium biji dan jahe oke bisa dilihat disini walaupun minyaknya sedikit ya tapi lihat permukanya tetap kering dan sama sekali tidak mencet kita sudah lihat aromanya kita cium aromanya sudah wangi lalu kita masukkan ayamnya ini adalah satu setengah ayam wow artinya ada kurang lebih ada 22 potong setara 20 sampai 22 potong kita masukkan semua kita tumis sebentar lalu kita akan memasukkan sedikit air kering dan menariknya tanpa minyak pun bukan tanpa minyak ya dengan sedikit minyak pun ia tidak lengket kalau ada pertanyaan misalkan bagaimana cara memakai wajan seperti ini pertama kali jangan lupa untuk mengoleskan minyak di keseluruhan wajan supaya dia terkelihara dengan baik 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 kita masukkan airnya secukupnya ya jangan sampai terlendang semua kira-kira saja ya lumayan sambil kita nunggu bumbunya meresah dan tanah kita akan menutupnya selama kurang lebih 5 menit dulu sebelum bahan-bahan yang terakhir seperti perasa kita masukkan kita tutup seperti ini kita tutup seperti ini ayamnya sudah tanak nih terlihat warnanya sudah putih kita memasukkan penyedap yang lain ini adalah daun pandan dan kemangi kita campurkan tambahkan tambahkan lagi kuahnya ini adalah campuran dari air dan tentunya minyak dari ayam airnya tentu akan menguap dengan sendirinya nanti akan sedikit lebih kering dan tinggal hanyalah minyaknya dan kita bisa menggunungnya dengan garam lalu gula pasir dan ini adalah penyedap herbal jadi dari jamur jamur dan sebaliknya kita aduk dan tentunya terakhir adalah tomat nah inilah hasil akhirnya kita akan nunggu beberapa menit masak karena kita sudah punya wajan yang cukup representatif jadi nanti akan disajikan seperti ini tanpa perlu harus dikeluarkan dan ditaruh di penyajian yang lain oke terima kasih selamat menikmati